ok welcome back to our critical thinking skills class yeah and today we are going to continue our lesson jadi minggu kemarin we have talked about what is critical thinking skills and what are the elements of critical thinking skills hari ini we are going to move to the steps yeah so in this video I will explain I will share the six steps of critical thinking jadi actually if you are reading another theories perhaps jadi ketemu dengan teori lain mungkin akan ada jumlah yang berbeda but in this video I will talk about this six steps of critical thinking oke apa saja the six steps of critical thinking atau enam tahapan yang harus kita lalui ketika kita applying the critical thinking skills yang pertama adalah the very basic one is we have to identify the problem or question jadi tahapan pertama adalah identification tahapan kedua the second one is that gather data opinions and arguments yang ketiga adalah setelah kita ketemu data opinions and arguments we are going to analyze and evaluate the data ya setelah analisis dan evaluasi we are moving to assumptions setelah itu ketemu dan yang terakhir adalah making a decision or reach a conclusion jadi setelah selesai tahapan satu sampai lima maka kita akan melanjutkan ke tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan yang nanti kemudian ini akan kita gunakan untuk solving a problem ya remember karena yang namanya critical thinking skills tujuan akhirnya adalah we can solve problems oke mari kita bahas satu persatu let's start with identifying the problem or question oke bagaimana caranya yang harus kita lakukan adalah we must be as precise as possible jadi harus apa ya harus harus lebih harus spesifik harus jelas apa yang akan kita bahas the narrow the issue the easier it is to find solutions or answers jadi harus pertama kali kita lakukan adalah ketika ada sebuah masalah maka kita tentukan dulu apa sih akar masalahnya inti masalahnya apa ya jangan we are not talking about a problem dengan menggunakan sisi umumnya karena ketika kita menggunakan sisi umum maka akan ada sangat banyak kemungkinan that will be the solutions or the answers and it will be very unclear so when we are trying to identify that when we are going to start the critical thinking skills we have to make sure that the issue is very narrow and then it is precise jadi jangan memecahkan atau berpikir tentang sesuatu yang sifatnya terlalu umum harus ada fokus there must be a specific thing that we want to talk about bagaimana kalau misalnya kita mau bahas sesuatu yang sifatnya umum tetap sifatnya umum and then we are going to do a few processes jadi kita akan kalau misalnya tetap mau bahas yang sifatnya umum maka kita harus memecahnya dulu menjadi yang khusus tadi sorry kita harus pecahkan dulu menjadi the specific parts lalu kita bahas specific partsnya itu satu persatu supaya kemudian dari masing-masing itu bisa kita taking atau finding solutions or answers nantinya that's it that's it jadi kalau misalnya mau tetap bahas yang besar tetap harus kita pecah menjadi something small intinya adalah be precise that is the first one jadi setelah kita lakukan ini we are going to find the main problems ya kita akan temukan inti masalahnya apa nah ketika inti masalahnya sudah kita temukan kita bisa lanjut ke next step the next step adalah gather data sorry gather data opinions and arguments jadi ketika sudah kita ketemu akar masalahnya yang selanjutnya kita lakukan adalah berkaitan dengan masalah tersebut kita coba cari several resources that present different ideas or sorry and points of view kita harus mencari beberapa sumber atau referensi atau rujukan terkait dengan masalah yang tadi sudah kita temukan and what we have to remember adalah sources tadi harus present different ideas and points of view dia harus melihat dari sisi yang berbeda jadi jangan mengambil referensi hanya dari satu sudut pandang saja positif misalnya positif aja yang dicari no it's not working that way ok so the next one adalah we have to find the sources remember harus adil different ideas atau different points of view jadi jangan hanya merujuk terhadap satu pendapat saja sehingga nanti sifat discussionnya akan menjadi apa sih namanya very subjective selanjutnya adalah after we have gathered the data kita harus menganalisis dan evaluasi datanya maksudnya apakah data-data tersebut reliable ya nah untuk menentukan sesuatu reliable kita juga harus mencari pembuktian nantinya misalnya kita ngambilnya dari block spot atau dari block saja tanpa dia menyebutkan sumbernya itu tidak masuk ke dalam kategori yang reliable right atau ada semua masalah kemudian kita nyarinya di jurnal bereputasi atau dari buku teks yang memang sudah terkenal validnya nah itu data-data seperti itu yang kemudian reliable atau dari media masa kita juga harus pastikan media masanya dari berbagai media masa yang sudut pandangnya berbeda-beda ok terus contoh lain dalam cara memahami apakah di reliable atau tidak adalah are there conclusions apakah kesimpulan dari data tersebut itu berdasarkan data baked artinya ada data yang menjadi sumber rujukan yang merupakan rujukan kita tadi atau itu hanya sifatnya argumentatif saja datanya mereka munculkan pendapat pribadi that's it terus is there enough information or data to support given hypothesis apakah kemudian data tadi mereka punya informasi atau data yang cukup untuk mendukung hipotesis atau mendukung data yang mereka munculkan yang kemudian nanti akan kita ambil yang menjadi rujukan kalau jawabannya dari pertanyaan ini adalah yes ya kalau jawabannya adalah yes setelah kita analisis datanya baru kemudian data tersebut bisa kita ambil sebagai rujukan untuk tahapan kita menemukan solution dari permasalahan yang tadi di awal kita temukan the next one adalah setelah kita menyatakan bahwa data tersebut valid dan dia bersumber dari point of view yang berbeda-beda maka yang harus kita selanjutnya tentukan adalah are you sure resources you found are unbiased? ya itu yang pertama apakah datanya tidak bias merujuk ke yang sebelumnya tadi juga datanya pokoknya harus valid itu adalah yang pertama atau yang kedua adalah are you sure you weren't biased in your search for answers yang harus kita pastikan juga adalah ketika kita punya asumsi maka yang harus kita perhatikan adalah apakah kemudian kita sendiri kita sekitanya sendiri sebagai pencari data itu bias atau tidak maksudnya apakah kita terpengaruh terhadap ideologi kita secara pribadi atau tidak alasannya adalah when we are doing the critical thinking skills kita harus mencoba untuk menempatkan diri kita pada posisi yang benar-benar netral karena kalau kita tidak netral maka otomatis jawaban atau solution yang nanti akan kita temukan juga sifatnya akan sangat-sangat subjektif yang mungkin solution yang akan kita hasilkan itu tidak akan berguna untuk solving the problems nah jadi di bagian identify assumption ini kita harus pastikan bahwa datanya tidak bias dan kita sebagai pengumpul data ketika melihat dan menganalisis data dan menggunakan data juga tidak bias that's it yang selanjutnya kemudian adalah setelah kita pastikan bahwa tidak ada bias maka we are establishing the significance nah dari data-data tadi yang sudah kita kumpulkan maka kita akan menanyakan lagi what piece of information is most important ya dari data-data tadi bagian mana sih yang paling penting supaya kita bisa finding the solution yang kedua adalah is the sample size sufficient apakah kemudian sample kalau dia menggunakan sample itu sudah cukup mewakili supaya kita bisa mengeneralisasi atau tidak misalnya nih kita temukan bahwa ada 10 orang ada satu orang yang mengatakan seperti ini apakah satu orang tadi bisa mewakili banyak orang nah itu yang namanya sample apakah kemudian sample yang kita ambil apakah source yang kita sambil kita gunakan sample itu cukup atau tidak nah yang tidak kalah penting adalah are all opinions and arguments even relevant to the problem you are trying to solve apakah kemudian opinion, arguments, atau data yang tadi sudah kita temukan itu sesuai dengan masalah yang ingin kita pecahkan dan solusi yang ingin kita cari kalau ternyata tidak ada hubungannya secara langsung hanya terkait sedikit misalnya kita bisa buang bagian itu yang harus dipastikan adalah ini sama seperti you are doing your script C nantinya atau penelitian teori atau apapun itu yang kita pakai itu harus relevant terhadap problemnya harus langsung berkaitan atau kalau dia tidak langsung berkaitan dia memiliki efek langsung terhadap problem atau nanti solution yang akan kita coba untuk cari nah yang selanjutnya adalah setelah kita menjawab pertanyaan tadi kita juga sudah berhasil mengambil inti bahwa dari masalah ini ada dua surut pandang surut pandang yang pertama adalah ini dan surut pandang yang kedua adalah ini nah diantara dua ini berdasarkan rujukannya tadi manakah yang kemudian lebih valid? ya dari hasil proses-proses tersebut kita akan memasukkan ke tahapan yang terakhir yaitu making a decision atau reaching a conclusion jadi harus berdasarkan sesuatu yang sifatnya ilmiah seperti yang sudah dijelaskan di video yang pertama oke jadi dari sana kita akan identify various conclusions jadi seperti yang tadi saya menemukan di awal setelah kita berhasil menganalisis data tadi dan memastikan bahwa datanya tidak bias datanya valid maka kita juga akan mengambil kesimpulan misalnya kayak tadi ada kesimpulan yang bentuknya seperti ini ada juga kesimpulan yang bentuknya seperti ini artinya di tiap kali kita berhasil melalui tahapan yang selanjutnya tidak akan selalu mengarah pada satu conclusion saja kenapa? karena satu conclusion itu menunjukkan subjektivitas kita artinya terjadi bias nah yang terjadi adalah pasti akan ada various conclusion nah dari various conclusion ini kemudian kita akan mendeside nah ini tahapan yang ultimate atau yang benar-benar terakhir kita harus mendeside apakah kemudian ada diantara pilihan-pilihan kesimpulan dari data-data ilmiah tadi yang kemudian sufficiently supported ya jadi apakah kemudian diantara dua itu ada yang benar-benar memiliki dukungan atau memiliki kekuatan atau kevalitan yang lebih dibandingkan dengan yang lain yang harus kalian lakukan adalah ways, strengths, and limitations of all possible options jadi yang harus kita ukur pertama kali adalah supaya kita tidak salah dalam mengambil kesimpulan dalam proses critical thinking skill adalah harus menakar harus mengukur mana yang lebih kuat mana yang lebih valid mana yang mungkin bisa lebih kita andalkan sebagai sebuah kesimpulan untuk nanti kita ambil sebuah tindakan untuk solving problems yang pertama adalah kita harus mengukur kelebihannya yang kedua adalah limitations apakah kemudian pilihan tersebut memiliki batasan yang mungkin nanti akan berpengaruh terhadap action yang akan kita lakukan sebagai problem solvingnya nah setelah kita menimbang strengths and limitations dari various conclusions tadi kita akan mengarah kepada ultimate ultimate decision yang kemudian akan menjadi landasan untuk kita menjawab sebuah pertanyaan atau solving a problem that's it nah contohnya ini ada contoh kasus adalah is a cigarette commonly called vapor safe for health? ketika kita mengatakan menanyakan seperti ini misalnya atau kita menanyakan kepada diri kita sendiri ketika ada jawaban pokoknya it is not critical thinking nah itu bukan hasil dari it is not the result of a critical thinking jadi kita harus melalui beberapa tahapan alright now this is for you silahkan dicoba dengan melalui 6 tahapan tadi kira-kira conclusion apa yang you dapatkan dan untuk mendapatkan conclusion itu data apa saja yang sudah kalian kumpulkan dan bagaimana kemudian proses kalian menganalisis datanya sehingga you get the answer itu adalah contoh ini adalah contoh problem yang bisa kita lakukan dalam penggunaan critical thinking skills ok silahkan dicoba and ask yourself apakah you have thought critically atau masih belum ok that's all for this video demikian dulu untuk penjelasan kali ini and kita akan berjumpa in the next explanation video good luck and thank you thank you thank you thank you thank you